sahabat otomotif yang berbahagia kawan-kawan subscriber dimanapun berada selamat berjumpa kembali dengan lukimotor sebuah channel yang membahas seputar masalah-masalah otomotif khususnya sepeda motor oleh sebab itu bagi teman-teman yang sayang motor dan cinta otomotif silahkan di subscribe channel ini karena siapa tahu dari sekian banyak video-video yang saya upload siapa tahu ada kesamaan atau kemiripan dengan permasalahan sepeda motor kesayangan teman-teman oleh sebab itu silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya baiklah teman-teman semua pada video kali ini saya mau bahas tentang Bore Up Soul GT oke teman-teman untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya dan ini motor sudah dibongkar oleh teman saya dan ini adalah komponen-komponen yang akan kita pasang di sepeda motor Mio Soul ini nah ini yang pertama kita ganti liner atau ganti boring ya teman-teman dan ini untuk besarnya kita sesuaikan dengan piston yang akan kita pasangkan di sini dan untuk diameter luar ini sudah pas banget ya dengan lubang keringkis jadi teman-teman tidak perlu lagi bubut keringkis karena seperti kita tahu lubang keringkis dari Yamaha itu sudah besar ya beda dengan Honda untuk piston ini kita gunakan piston sonic dan ini kepalanya sudah jenong teman-teman jadi sudah bisa meningkatkan kompresi ya dan ini adalah bungkusnya kemasannya piston sonic dari original Honda oh ya teman-teman sekali lagi saya ulas masalah kepala pistonnya ini bentuk coakan clapnya sudah pas sekali ini cukup jenong juga ya dan dengan bentuk seperti ini jelas kompresinya akan naik ya teman-teman dan untuk ukurannya kita coba ukur teman-teman dan ini sesuai dengan keterangan di bungkusnya ya 57,3 jadi nanti total volume siliner akan menjadi 149 atau dibulatkan 150 cc lanjut sekarang saya bahas kop atau head disini saya masih menggunakan clap asli teman-teman jadi keduanya in dan ek masih original masih aslinya ya kita cuma bersihkan kita cuma skur saja nah disini kita lakukan squeeze teman-teman jadi supaya tidak kompresinya terlalu tinggi ya jadi disini kita papas sesuai dengan permukaan liner ya dan untuk bagian dalamnya kita papas sebatas setting clap dan untuk model kubah seperti ini biasanya sudah cukup aman dan cukup enak dengan peningkatan power yang signifikan lanjut kita lakukan porting di kedua lubang ya baik lubang outlet dan juga lubang inletnya ini untuk menyesuaikan teman-teman karena kita sudah memperbesar volume siliner untuk di bagian kop cuma itu yang kita lakukan dan satu lagi jangan lupa kita ganti silklapnya teman-teman biar lebih aman ya nah sekarang untuk noken as noken as kita pakai noken racing teman-teman dan ini kita gunakan produk dari BRT ini noken as BRT tipe T1 yang sudah beberapa kali saya gunakan di setiap kita lakukan board up ya dan hasilnya selalu memuaskan suaranya halus juga tapi bertenaga dan satu lagi ini injektor untuk injektor kita gunakan dari produk BRT juga ini injektor untuk kapasitas 150 sampai 160 cc jadi pas banget ya untuk motor kita hari ini dan ini pastinya akan memberikan suplei bahan bakar yang cukup ya untuk 150 cc sampai 160 cc selanjutnya untuk packing cop dan juga packing block disini kita gunakan yang original Yamaha untuk menjamin supaya nanti tidak terjadi kebocoran ya jangan sampai habis di board up ya mesinnya malah bocor ya jadi supaya motornya tetap bersih dan untuk ukurannya ini juga sudah kita sesuaikan ya dengan besar pistonnya kita edit sedikit lubang dalamnya supaya pas ya supaya sesuai dengan besar dari pistonnya lanjut untuk pair clap pair clap disini saya menggunakan pair clap swedia teman-teman nah inilah perbedaannya ya perbedaan antara kerenggangan pair clap swedia dengan pair clap yang asli karena kalau kita menggunakan pair clap aslinya menggunakan knock on us BRT racing kadang-kadang bisa mentok ya teman-teman oke teman-teman semua semua komponen-komponen sudah siap ya dan sudah kita bersihkan juga semua dan ini semua peralatan sudah siap baik block, cop dan juga yang lainnya ya sekarang kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman semua semuanya sudah terpasang dan kita juga sudah style clap sekarang kita hidupkan mesinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah teman-teman sekarang kita lakukan tes ride dan saya akan rasakan ya seperti apa perubahan performa mesinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati